guys balik lagi bersama gua Michael Raja terakhir dari Sekai selamat hari Selasa buat kalian semua tandanya di hari Selasa ini udah selesai ya Toy Fair ya di Sabtu dan Minggu kemarin ya Jakarta Toy Fair ke-19 yaitu 2-3 Maret gila acaranya menurut gue pecah banget jadi yas dan again di episode kali ini Coffee Shop Talk nggak ngebahas drama karena belum ada drama yang pantas untuk gue liput yang isekai material dan gue lagi pengen bahas yang positif-positif jadi apalagi yang positif selain Toy Fair yang kemarin ya Kenapa Toy Fair kali ini mau gue bahas karena menurut gue Toy Fair kali ini beda banget beda banget dari Toy Fair Toy Fair sebelumnya beda banget itu pakai banget 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 ya guys apa yang membuat Toy Fair kali ini beda kalau isinya tenannya rata-rata sama aja lah menurut gua terus tenan-tenan besarnya sama-sama aja lah diskon-diskonnya juga sama-sama ajalah yang membuat beda adalah ini Toy Fair pertama di Indonesia bahkan jika lu bandingkan dengan merek-merek lainnya dengan ICC atau Comic Con atau misalkan dengan ya apapun juga deh merek-merek Toy Fair lainnya menurut gue ini beda banget karena ini adalah pertama kalinya di Toy Fair datang begitu banyak tenan-tenan Sofubi atau desainer toys dari luar negeri dimana lu bisa ketemu langsung desainernya dan lu bisa minta tanda tangan dimana lu selama ini cuma ngeliat mereka di Instagram atau lu harus ke HKTDC Hongkong atau lu harus ke OneFest Bangkok atau lu harus ke OneFest Jepang atau lu harus ke Super Festival Jepang atau lu harus ke acara di Singapur, Singapur Comic Con nah biasanya mereka ada di sana semua tapi kali ini 2-3 Maret kemarin desainer-desainer ngetop ada semua guys di Indonesia mereka bawa barangnya mereka jaga booth lu bisa meet and greet sama mereka lu bisa belanja langsung barang mereka dan mulai banyak seller-seller lokal yang udah aware akan kerennya Sofubi akan kerennya blind box bukan blind box-blind box kayak ya zaman dulu ya kayak bear break-bear break-an doang no blind box yang lain ada blind box ID ada teman-teman kita juga yang gua nggak usah sebutin namanya buka toko ada anak-anak justtip juga yang buka toko mungkin barang-barangnya nggak laku mungkin barang-barang yang retur mungkin barang-barang yang defect akhirat dijual di sana ada beberapa booth justtip di saat biasanya hanya booth komunitas booth distributor dan booth pedagang pedagangnya juga itu lagi itu lagi itu lagi itu lagi itu lagi selama 19 tahun sekarang enggak Mem sekarang ada warna baru mantep banget dan ini belum dilakukan oleh merek-merek lain yang lebih besar memang Saka production adalah pionir dan selalu the best menurut gua pribadi event di tengah kota anak-anak cosplayer gampang harga buter jangkau makanan gampang transportasi umum juga gampang cosplayer dimanusiakan maksudnya cosplayer dimanusiakan apa maksudnya tuh masuk kalau lu sebagai cosplayer lo registrasi nanti lu dikasih cap khusus lo gratis masuknya ambil minum dulu guys dan yang nggak kalah keren kemarin ada booth straw TV guys jadi straw TV itu adalah SVOD ya subscription video on demand kurang lebih gampangnya gua ngejelasin sama kayak Netflix lah cuman film-film layar lebarnya adalah film-film produksi sendiri film-film serisnya juga adalah film film produksi sendiri yang tidak tayang di TV tidak jadi serisnya nggak tayang dari CTI nggak tayang di Indosiar film-film layar lebarnya juga setelah di layar lebar turun tidak dijual ke Netflix tidak dijual ke Disney Plus tidak dijual ke Vision Plus nggak dijual ke mana-mana jadi akhiran mereka memutuskan untuk bikin platform streaming sendiri guys jadi untuk ngejelasin gampangnya adalah kayak Netflix lah guys ya kurang lebih kayak gitu lah nah tapi dengan berkembangnya zaman kita nih di strotv ini lagi pengen mencoba untuk membuat sebuah program atau tayangan untuk komunitas wibu otaku atau pop culture jadi kemarin strotv pertama kali ikut toys fair dan itu gede banget dan langsung digabung dengan IP mereka dengan sister company mereka yaitu Skylar komik guys jadi kita berdoa aja yang terbaik buat strotv karena kedepannya bakalan kalau jadi ya belum mau janji apa-apa dulu nih bakalan ada tayangan-tayangan yang memang didedikasikan memang diperuntukkan memang sengaja dibuat untuk kita-kita kaum otaku dan kaum wibu atau gampangnya ginilah anak-anak pop culture entusias ya kita lihat aja lah sama-sama arah kemana ya guys ya jadi kalau menurut gua dan again gua sangat menantikan banget toys fair tahun depan ya 2025 karena ngeliat yang 2024 kemarin itu menurut gua tuh pecah banget oke banget dan semoga di tahun depan bisa nge-guide lebih banyak lagi designer toys dan distributor distributor toys dan merek-merek baru lagi talent-talent baru lagi gitu dan juga kemarin tuh nggak sebatas designer toys luar negeri designer toys Indonesia yang berkolaborasi dengan designer toys luar negeri pun banyak banget jadi ya memang top notch buat gua Sabtu dan Minggu kemarin adalah sebuah pengalaman baru di dunia pop culture gua karena gua ngerasanya seperti tidak terjajah lagi yang tadinya gua harus keluar negeri untuk ketemu artis-artis itu sekarang gua bisa ketemu mereka di Indonesia dan mereka sekarang sudah melihat Indonesia sebagai peluang baru sebagai lahan bisnis baru untuk hal-hal kreatif dan hal-hal seperti ini ya gitu jadi gua bangga banget selamat menikmati selamat menikmati itu sedikit dari gua ya guys jadi di konten kali ini gua gitu aja kayak lagi no marah-marah no drama kalau mau drama nanti kita hari Jumat aja selebihnya gitu aja dulu my culture aja terakhir dari sekai peace out untuk konten damai hari Selasa ini kalau ada yang mau nyawer jangan lupa di pojok yang bawah silahkan guys thank you guys peace out ya sub indo by broth3rmax